Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Presisi Siang Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana menghadiri acara puncak peringatan Hari Anak Nasional 2024 Acara ini digelar di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua pada Selasa Pagi Puncak peringatan Hari Anak Nasional yang diadakan di Jayapura pada hari ini mengambil tema Suara Anak Membangun Bangsa Sementara tema utama Hari Anak Nasional 2024 adalah Anak Terlindungi, Indonesia Maju Setibanya di lokasi acara Presiden Jokowi langsung menyapa anak-anak Papua dan membagikan sejumlah bingkisan Bahkan saat menyampaikan pidato Presiden melemparkan sejumlah pertanyaan yang disambut dengan antusias oleh anak-anak Presiden Joko Widodo terlihat gembira karena anak-anak di Papua menikmati momen peringatan Hari Anak Nasional 2024 Presiden mengungkapkan bahwa anak-anak harus terus berinteraksi dan bermain Selain itu anak-anak juga tetap harus belajar Dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, tarian kolosal persembahan anak-anak Papua berhasil memecahkan rekor muri Presiden menyebut hal ini dikarenakan anak-anak merupakan cikal bakal industri kreatif nasional Penjabat gubernur Provinsi Papua gerak PKK seluruh Indonesia Presiden Joko Widodo terlihat Pak, soal antusiasme anak-anak Papua tadi bagaimana? Ya ini mungkin pertama kali punca harian nasional diadakan di Papua dan dilaksanakan secara besar-besaran Dan anak-anak menikmati, saya pun juga tidak mau memberi sambutan pidato karena ini adalah arenanya anak-anak Tempat anak-anak berinteraksi, bermain, bersenang-senang, saya rasa itu Kreatif-kreatif, industri kreatif Indonesia itu dimulai dari anak-anak seperti yang tadi kita lihat Tariannya kolosal dan anak-anak sangat menjiwai, DNA kita memang ada di situ Pemirsa kita beralih ke Maluku Polda Maluku memperkuat alat utama kepolisian air dan udara dengan kapal polisi ke-16 2018 Berbagai upaya pemeliharaan dan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan Menurut Kapolda Maluku, Irjen Pol, Lotaria Latif kapal ini memiliki keunggulan dalam hal mobilitas Serta kecepatan gerak yang sangat efektif Sesuai dengan kebutuhan operasional di wilayah kepulauan Pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul bersama Menghasilkan momen penting bagi Polda Maluku Yaitu persenian kapal akut personil KB-16 2018 Di korel Polda Maluku Yang mana kapal ini merupakan putih nyata dari komitmen poli dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat di wilayah perairan Maluku Patut kita bersyukur bahwa Polda Maluku mendapatkan lagi perkuatan armada kapal Dan pola air saya titipkan rawat Itu berada di sini dengan sebanyak-banyaknya Kapal itu mempunyai karakteristik dan keunikan tersendiri Sehingga diperlukan personil-personil yang memang memiliki effort Memiliki kejuangan, memiliki juga rasa apa ya sense of belonging Rasa ingin memiliki kapal ini adalah markasmu, kapal ini rumahmu Dan disampaikan bismillahirrahmanirrahim Kapal polisi, pola air Polda Maluku Kapal nomor lambung 16 Romawi 2018 Saya nyatakan dioperasionalkan Terima kasih Pemirsa kapal res pematang siantar AKBP Yogen Hirus Baruno Memberikan kejutan di hari ulang tahun Hari Bakti Adiaksa ke-64 Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar Juris Presley Kedatangan kapal res dan rombongan mengejutkan kajari Yang didampingi istri beserta bejabat kejaksaan Kepala Kejaksaan Negeri Pem selamat menikmati 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 selamat menikmati